Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita bertemu pada saat ini dalam kebaktian kategoria. Kita akan memulai ibadah kita, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan menaikkan pujian pembuka kita, Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa. Syukur kita, juga doa Epiklese dalam kita memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami berterima kasih karena sampai dengan saat ini Tuhan masih tetap menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang begitu mengasihi kehidupan kami dan keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghormati dan menghargai segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami pada saat ini kembali Tuhan pertemukan dalam ibadah kategorial. Kami akan memasuki pemberitaan firman. Kami menyadari kami terbatas sehingga oleh karenanya kami memohon Tuhan untuk terus memperlengkapi kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya hikmat Tuhan kiranya memperlengkapi kami pada saat ini. Berfirmanlah atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-12. Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9. Juga 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat 8, dan ayatnya yang ke-9. Kita mulai dari bacaan pertama Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri. Daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Bacaan kedua, 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat 8, dan 9. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap mereka yang setia untuk mendengar firman Tuhan. Juga setia untuk memelihara di dalam kehidupannya hari lepas, hari haleluya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Semoga semua tetap berada dalam kondisi yang sehat ya, Bapak, Ibu. Dalam renungan kita pada saat ini, saya hendak mengawali dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Pernahkah Bapak, Ibu bertemu dengan orang yang mengedepankan gaya dibanding kondisi nyata mereka, kondisi realita mereka? Ada ungkapan atau ada guyonan seperti ini. Biar kere asal kece. Ada orang-orang yang meskipun dalam kondisi yang terbatas, tetapi jangan sampai dilihat jelek secara penampilan. Dalam dunia atau fenomena sekarang juga muncul sebutan untuk mereka yang bergaya seperti ini, Bapak, Ibu. Mereka yang punya pola hidup atau gaya hidup seperti ini. Mereka disebut orang-orang social climber. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang mengedepankan pengakuan sosial. Mereka mengedepankan pencitraan bahwa kondisi mereka adalah kondisi yang secara status mereka dipandang baik oleh orang lain. Meskipun tidak sebenarnya demikian. Orang-orang yang mengedepankan pengakuan sosial bahwa mereka lebih tinggi atau mereka ada di dalam deraja tertentu. Sehingga tidak heran, Bapak, Ibu, bisa terlihat dari postingan. Tidak ada yang salah kalau kondisi nyata mereka demikian. Yang kita mau garis bawahi saat ini adalah beberapa orang-orang melakukan tindakan seperti itu karena pola hidup mereka tidak menunjukkan hal itu sebenarnya. Ketika mereka hanya berusaha untuk mencitrakan diri mereka sebagai orang-orang, the have, yang punya. Padahal sebenarnya kehidupan real atau kehidupan nyata mereka tidak demikian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak heran beberapa di antara mereka lebih mengedepankan atau lebih berorientasi kepada style atau gaya dibandingkan kondisi nyata mereka yang sebenarnya tidak demikian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, fenomena itu menarik untuk kita diskusikan. Amsal melihat hal ini sebagai sesuatu yang perlu juga untuk direfleksikan oleh kita semua. Bapak, Ibu, Amsal pasal 12 ayat 9 yang baru saja kita baca menyampaikan sudut pandang yang penting untuk bersama-sama kita refleksikan. Bahwa lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlaga orang besar tetapi kekurangan makan. Bapak, Ibu, Amsal menuliskan ini bahwa ternyata fenomena-fenomena demikian bukan baru yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. karakteristik seperti itu juga jauh-jauh hari sudah terlihat, sudah terpotret begitu ya. Amsal menggaris bawahi hal ini untuk mengingatkan agar beberapa orang di antara mereka tidak hanya mengedepankan reputasi tetapi mereka mau hidup konkret seperti realita kehidupan mereka sebenarnya. Tulisan hikmat ini mengingatkan orang-orang agar mereka sadar siapa mereka mereka juga mau belajar untuk mensyukuri apa yang mereka miliki kondisi yang ada dalam kehidupan mereka. Begitu ya. Bukan karena kepentingan pencitraan lalu kita melakukan semua hal untuk hanya berpura-pura. Kenapa demikian Bapak, Ibu? Perhatikan kata yang dipakai. Dalam bacaan yang lain, Bapak, Ibu, kata berlaga ini kata yang dipakai adalah pretend bahasa Inggris yang berarti berpura-pura daripada berlaga orang besar kata berlaga ini menggunakan kata pretend dalam bahasa Inggrisnya yang berarti berpura-pura itu lalu tidak heran begitu banyak orang yang berpura-pura untuk menunjukkan jati diri mereka tetapi tidak demikian sebenarnya. Dan hal itu menjadi keperhatinan bagi Amsal ketika banyak diantara mereka yang tidak hidup dalam kejujuran tetapi lebih mengedepankan reputasi dibandingkan kondisi kehidupan mereka sebenarnya. Nah, Bapak, Ibu, demikian juga pesan yang mau disampaikan dalam bacaan kedua kita yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-8 dan 9 Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang mendenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Poinnya penting sekali dan menurut saya cukup jelas begitu ya bahwa apa yang ada kita cukupkan kenapa? Karena tidak sedikit mereka yang ingin kaya terjatuh akhirnya ke dalam pencobaan ke dalam jerat, berbagai nafsu berbagai hal yang akhirnya mencelakakan mereka mendenggelamkan mereka dan akhirnya mendatangkan keruntuhan dan kebinasaan karena ketidakmampuan mereka untuk menerima kenyataan kehidupan mereka kita sadar, kita memiliki keterbatasan dan disanalah kita dipanggil untuk mensyukuri itu oleh karenanya jangan sampai kita menjadi pribadi yang berusaha untuk menunjukkan sesuatu yang tidak sebenarnya seperti orang-orang yang dikategorikan social climber tadi ya nyatakanlah, tunjukkanlah apa adanya diri kita Bapak Ibu ya hiduplah yang realistis supaya tidak menjadi orang yang hidup lebih besar pasak daripada tiang kita hidup dalam kondisi yang real maka kita tunjukkanlah apa adanya karena tidak sedikit orang yang akhirnya terjebak dalam kesombongan bahkan melakukan banyak hal melakukan berbagai macam cara hanya untuk menunjukkan bahwa dia ada di level tertentu tidak penting dan tidak perlu malah kita terjebak dalam kesombongan malah menjadi orang yang berlaga Amsal mengingatkan kita Bapak Ibu menjadi pribadi yang hidup apa adanya bahkan menjadi hidup menjadi orang kecil saja tetapi bekerja untuk diri sendiri gitu ya dibanding berlagak besar tetapi sebenarnya hidup dalam kekurangan tetapi makan pun mereka kekurangan kita kembali diingatkan saudara-saudara pada saat ini menjadi pribadi yang menerima kondisi kita ya hidup apa adanya dan tidak perlu menjadi seorang sosial climber karena kita mensyukuri semua hal yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita Tuhan memberkati kita sekalian Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita akan menaikkan seluruh syukur juga syafaat kita di dalam doa kita menundukkan kepala kita berdoa kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami Tuhan kami menyadari bahwa acapkali tantangan-tantangan untuk hidup tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya menjadi hal yang perlu untuk bersama-sama kami kumuli ketika kami mau menerima semua hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami kami berdamai dengan semua hal yang saat ini kami terima sehingga kami tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang besar tetapi sebenarnya kami terjebak dalam kesombongan kami terjebak dalam kepura-puraan oleh karenanya ajar kami untuk mensyukuri semua hal yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami pribadi dan juga keluarga Tuhan Yesus dalam kesempatan syafat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh nyatakan kami boleh bersama-sama menyatakan syukur kami melalui persembahan kiranya Tuhan memberkati agar persembahan yang terkumpul boleh terpakai dengan baik bagi seluruh rangkaian penata layanan di gereja kami Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kami dalam persekutuan saat ini dalam segala keterbatasan mereka Tuhan tetap sertai Tuhan tetap iringi dan ajar kiranya saudara-saudara kami yang di dalam segala keterbatasannya tadi mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka kami percaya Tuhan menjaga dan memberkati kehidupan mereka terlebih dalam segala upaya pemulihan yang ditempuh kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ikut dalam persekutuan kategorial saat ini Tuhan tetap memberkati kami ajar kami untuk tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan tahu segala keterbatasan Tuhan tahu segala kondisi kami oleh karenanya kami musterahkan secara penuh seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan Tuhan terlebih dalam berbagai macam usaha, upaya dan pekerjaan yang kami lakukan Tuhan tahu begitu banyak tantangan saat ini dan ajar kami untuk tetap tenang tetap berusaha maksimal dan tetap mengandalkan Tuhan dengan demikian kami percaya pemeliharaan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga seluruh aktivitas pelayanan berkati kami agar kami tetap konsisten tetap bersemangat dalam agenda-agenda pelayanan agar kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi semua yang terlibat juga dalam pelayanan di gereja agar kiranya diberikan kesehatan dan komitmen untuk tetap setia melayani Tuhan kami berdoa bagi debaksa dan negara kami Tuhan tahu kondisi pandemik dewasa ini semakin marak Tuhan berkati seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan berkati kami juga sebagai masyarakat agar kiranya berpartisipasi aktif untuk menjaga diri kami juga menjaga orang-orang di sekitar kami ini seluruh syafaat kami dan juga doa syukur di dalam persembahan yang bersama-sama telah kami kumpulkan pada saat ini kiranya Tuhan memberkati semua doa dan harapan kami ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa demikian Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin Surah Sudara yang dikasih Tuhan kita bersama-sama telah merenungkan firman Tuhan kembali dari kehidupan kita masing-masing arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan ala Bapak kita akan senantiasa menuntun menyertai memelihara dan memberkati hidup kita saat ini sampai selama-lamanya Amin 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 Amin